Intro Halo semuanya, perhatikan soal berikut Diketahui, suku banyak fx adalah 2x pangkat 4 Dikurang x pangkat 3, dikurang 8x pangkat 2, dikurang 7 Nah, kemudian diberikan informasi juga bahwa pembaginya adalah x dikurang 3 Nah, yang ditanya adalah, nyatakan hasil akhirnya dalam bentuk yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil ditambah dengan sisa Nah, jadi di dalam bentuk yang akan kita tuju ini, kita sudah mempunyai bentuk yang dibagi Yang dibagi itu tentunya adalah ini Fungsi awalnya yaitu 2x pangkat 4, dikurang x pangkat 3, dikurang 8x pangkat 2, dikurang 7 Nah, kita juga sudah mempunyai pembagi di sini, yaitu x dikurang 3 Yang belum kita miliki di sini adalah hasil dan sisanya Maka dari itu kita akan mencari hasil dan sisanya Yang pertama, kita akan menentukan dulu nilai x dari pembaginya Diketahui bahwa pembagi dari fungsi tersebut adalah x dikurang 3 Untuk menentukan x-nya saja, maka kita akan membuatkan dia sama dengan 0 Maka dari itu kita buatkan x dikurang 3 sama dengan 0 Maka x sama dengan 3 Nah, baiklah kita akan mencari hasil baginya melalui dengan cara Horner Nah, untuk menggunakan cara Horner kita tulis dulu kembali fungsinya Kemudian kita akan mengambil koefisien dari setiap x untuk dimasukkan ke dalam table Horner Lihat di sini, kita akan mengambil dari koefisien pangkat tertinggi Yaitu dari x pangkat 4 koefisiennya 2 Untuk x pangkat 3 koefisiennya min 1 Untuk x pangkat 2 koefisiennya min 18 Kemudian ada sebenarnya x pangkat 1 Namun di sini tidak ada Karena x pangkat 1 tidak ada, maka kita tulis di sini 0 Tetap kita harus tulis setiap koefisiennya secara berurut Dan kemudian di sini adalah min 7 yang terakhir Kemudian kita akan membagikan dengan pembaginya Yang kita ketahui bahwa pembaginya tadi adalah x dikurang 3 Namun kita akan mengambil x-nya saja, yaitu 3 Maka kita tuliskan di sini 3 Nah, cara mengerjakannya Untuk angka pertama kita turunkan dulu dia 2 Kemudian kita kalikan 2 dikali 3 adalah 6 6 Nah, kita jumlahkan Min 1 ditambah 6 sama dengan 5 Nah, kemudian kembali lagi kita kalikan 5 dikali 3 adalah 15 Minus 18 ditambah 15 adalah minus 3 Minus 3 dikali 3 adalah minus 9 0 ditambah minus 9 adalah minus 9 Minus 9 dikali 3 adalah minus 27 Min 7 ditambah minus 27 adalah minus 34 Nah, hasil dari angka terakhir ini merupakan sisa dari pembagian tersebut Nah, untuk menentukan hasil baginya Lihat di sini, angka-angka yang telah kita peroleh dari proses tadi Yaitu 2, 5, min 3, dan minus 9 Merupakan koefisien dari hasil bagi yang akan kita buat Nah, lihat di sini Kalau misalnya tadi fungsi utamanya pangkat tertinggi adalah x pangkat 4 Maka ketika dibagi, hasil baginya yang pertama adalah x pangkat 3 Sehingga bisa kita buatkan di sini 2 koefisien yang pertama, kemudian x pangkat 3 Kemudian kita urutkan, ditambah 5x pangkat 2 Dikurang 3x, dikurang 9 Nah, sudah pas ya Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, dan pangkat 0 Dan sisanya adalah minus 34 Nah, oleh karena itu bisa kita buatkan bentuk jawabannya Sesuai dengan yang diminta pada soal, yaitu Yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa Nah, kita tuliskan yang pertama, yang dibagi Tentunya yang dibagi adalah fungsi utamanya Yaitu 2x pangkat 4 Dikurang x pangkat 3 Dikurang 8x pangkat 2 Dikurang 7 Kemudian pembagi Pembagi adalah tadi x dikurang 3 Kemudian hasil baginya Yang kita dapatkan barusan, yaitu 2x pangkat 3 Ditambah 5x pangkat 2 Dikurang 3x Dikurang 9 Kemudian kita akan tambahkan dengan Sisanya, yaitu minus 34 Nah, kita sempurnakan jawabannya 2x pangkat 4 Dikurang x pangkat 3 Dikurang 8x pangkat 2 Dikurang 7 sama dengan X dikurang 3 Dikali 2x pangkat 3 Ditambah 5x pangkat 2 Dikurang 3x Dikurang 9 Nah, ini adalah minus 34 Nah, seperti ini Bentuk akhirnya Sangat mudah sekali Semoga kalian dapat memahaminya Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!